Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya berkaitan dengan ini nih berkaitan dengan nih Berkaitan dengan voice typing Nah berkaitan dengan hal ini saya akan coba ulik Saya tinggal ngomong saja Saya tinggal ngomong saja Langsung menjadi tulisan, langsung menjadi teks Yang langsung berjalan sesuai dengan apa yang saya ucapkan Jadi tipsnya nanti akan saya ulas semuanya Tidak hanya berkaitan dengan ini Berkaitan dengan speech to text Tetapi ada 15 tips yang akan kita ulik bersama-sama Selain speech to text Misalkan seperti ini nih Nah yang ini setelah itu translate document Misalkan bahasa Cina misalkan Translate Maka secara otomatis Text yang ini akan berubah menjadi bahasa Cina Ada banyak sekali bahasa yang ada di Bisa kita translate Begitu kita cek bareng-bareng Teliti pelan-pelan Kita ulas bersama-sama 15 tips dari Google Docs Oke Sisi kali ini saya akan mencoba mengulik 15 tips dari Google Docs Apa saja 15 tips itu Kita buat satu-satu ya Yang pertama Voice typing Yang kedua Translate any language Yang ketiga Adding font Edit image Collaboration Email collaborator Page setting Explore button Template Auto replace Download any type file Email dokumen Apps script editor Spelling grammar check Dan Insert video Kita bahas dari pertama Oke Siap-siap ya Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Om swastiastu Namo buddhaya Shalom Salam kebajikan Masih ketemu dengan Mufit disini Yang Masih Belajar Untuk Berbagi Berbagi apa Berbagi Tentang Tutorial Untuk pendidikan Tips dan triksnya Masih dengan tema yang sama juga Remeh bagi kita Bisa jadi luar biasa Untuk sesama Itu yang masih saya pegang Semoga apa yang saya bagikan Menjadi Kepermanfaatan Untuk sesama Dan Bismillah Mohon doanya Satu hari Satu video tutorial Yuk Praktik bareng-bareng Semoga dengan teliti ya Saya akan mulai dari Awal banget Pertama saya buka Google Chrome Dan saya akan coba Pelan sepelan mungkin Setelah itu Saya akan Sign in Atau saya akan login Di akun saya Setelah sudah masuk Di akun saya Saya masuk ke drive Setelah masuk ke drive Saya akan masuk ke new Google Docs Karena kita akan bekerja Di sini Yang pertama tadi Adalah Voice typing Kita akan mulai Bareng-bareng Dan pelan-pelan Karena ini Banyak sekali Yang bertanya tentang ini Yang pertama Saya klik tools Setelah itu Voice typing Klik voice typing Setelah itu Kita pilih bahasanya Kita pilih bahasanya Saya pakai bahasa Indonesia Agar Google Langsung deteksi Bahwa suara saya Adalah Menggunakan bahasa Indonesia Jika bapak ibu Menggunakan Mahir Menggunakan bahasa yang lain Bahasa Inggris Bahasa China Bahasa Jerman Dan lain Silahkan Bereksplorasi dengan itu Saya akan coba Menggunakan bahasa Indonesia Karena ini Yang saya Paling lancar Menggunakan bahasa Indonesia Jika memang Bapak ibu Belum muncul Ininya Belum muncul Voice typing Hubungkan Mikrofon Ke PC Bapak ibu PC atau laptop Bapak ibu Sehingga akan terdeteksi Mikrofonnya Jika tidak ada mikrofon Maka tidak akan terdeteksi Ini Pasti akan Tidak aktif Tidak bisa diaktifkan Tombol ininya Tidak akan bisa diaktifkan Sehingga Perlu Ditambahkan hardware Yang terkoneksi Dengan PC Ataupun laptop Bapak ibu Kita langsung ke Yang pertama Saya akan klik Speak ini Sehingga berwarna merah Maka kita tinggal Ngomong saja Ini saya perbesar dulu Kita tinggal Ngomong saja Klik Apa yang kita Ngomongkan Disana akan Langsung muncul Tulisannya Begitu Jadi sangat mudah Sekarang membuat Sebuah teks ketikan Kita hanya Sekedar ngomong saja Maka akan muncul Ketikannya Secara Otomatis Sangat mudah kan Yang kedua Adalah Saya Coba ngomong lagi Dua Translate dokumen Oke Disini sudah muncul Yang kedua Translate dokumen Caranya adalah Di bagian sini Tools Translate dokumen Translate dokumen Tinggal disini Isikan language Atau Apa namanya Negaranya Bahasa negaranya Silahkan disini Banyak sekali Ada Hampir seratusan Bahasa yang Tercover oleh google Saya misalkan Menggunakan Bahasa Itali Misalkan Tinggal Translate Maka langsung Di sebelahnya Ini File ini Langsung Ter-translate Ini bahasa Itali Oke Yang Ketiga Yang ketiga Adalah Adding font Adding font Caranya tinggal Di bagian sini Font More font Jika memang Dirasa butuh Font-font yang lain Disini Banyak sekali Font-font yang disediakan Tinggal kita Okekan saja Maka font-fontnya Akan bertambah Jadi Banyak sekali Font-font yang disediakan Oleh google Oke Lanjut Yang keempat Yang keempat Adalah Edit image Untuk edit image Di bagian sini Jadi image Sebetulnya Bisa langsung Diambil dari komputer Bisa juga Tinggal Langsung cari Di Apa namanya Di browser Itu juga langsung Bisa kita dapatkan Misal Saya mau coba Ambil langsung Dari Kalau yang bagian sini Mungkin sudah biasa Yang ini mungkin Yang akan saya ambil Atau yang disini Juga boleh Yang sini Yang saya akan ambil Misalkan Saya mau ambil Gambar Misal Sapi Misal saja Sapi Tinggal kita cari saja Ini misalkan Sudah tinggal kita ambil Select Insert Insert Maka Akan Muncul gambar Sapi disini Tanpa kita harus Copy dan paste Terus Untuk Edit image Tinggal di Editing saja Disini Editing image Silahkan Mau menjadi Seperti apa Image disini Bisa langsung kita edit Sesuai dengan yang kita harapkan Bisa di crop Dan sebagainya Bisa di recolor Misalkan Saya ubah menjadi ini Dan itu Disini Edit image Selanjutnya Yang ke Lima Yang kelima adalah Kolaborator Untuk kolaborator Disini Misalkan Untuk bagian kolaborator Ada di bagian Sini Share Atau kolaborator Tinggal mau kolaborasi Dengan siapa Misalkan Saya tuliskan emailnya Seseorang Misalkan Saya tuliskan emailnya Siapa Ini misalkan Maka Yang kita harapkan ini Dia tetap bisa Meng Meng Edit Bersama kita Jadi Langsung banyak orang Bisa Meng Edit Yang ke Enam Oh kebalik Ini Berarti langsung Yang ke kolaborator Saja ya Tinggal di bagian Apa namanya Dan Ini bagian sini Share Langsung kita ganti Disininya Dia bisa Kita Kita rubah menjadi Can view Can edit Jika kita rubah menjadi Can edit Maka Seorang Orang Yang ada Disini Kolaborator Disini Langsung Bisa ikut Mengetik Bersama kita Jadi Tidak harus Kita sendiri Dengan orang lain Pun langsung Bisa mengetik Satu dokumen Bersama Sama Begitu Setelah itu Kita masuk Ke Ketujuh Ketujuh Adalah Petting Petting Tempatnya Ada di Petting Tempatnya Ada disini File Pet setup Sama seperti Di Offline Disini Juga Bisa kita Rubah Ukuran Kertasnya Kita rubah Marginnya Dan sebagainya Dan kita Bisa Jadikan Itu menjadi Defaultnya Kita Misalkan Saya rubah Menjadi Sebuah File Ampat Biasanya Kita Pakai Marginnya Seperti ini Colarnya Mau kita Ganti Apa Setelah itu Set as Default Maka Secara Otomatis Google Doc Kita Selalu Membuat Ukuran Ini Oke Maka Langsung Menjadi Default Kita Begitu Selanjut Tips Yang Gade 8 Adalah Explore Button Tempatnya Explore Button Ada Di Bagian Bawah Kanan Explore Button Kita Klik Saja Setelah Itu Kita Mau Mengexplore Apa Misalkan Saya Mau Mencari Hewan Sapi Misal Saja Hewan Sapi Tinggal Kita Enter Maka Akan Drive Itu Berkaitan Dengan Tulisan Ini Hewan Sapi Yang Ada Di Drive Saya Atau Di Web Ataupun Yang Ada Di Image Misalkan Saya Mau Ambil Satu Ini Yang Dari Wikipedia Misalkan Maka Akan Muncul Di Tab Baru Berkaitan Dengan Sapi Jadi Ini Tinggal Kita Aktif Disini Jika Kita Akan Melakukan Citasi Asalnya Dari Mana Jadi Di Bagian Petik Sini Klik Saja Mau Citasi Apa Maka Akan Muncul Ini Nah Ini Sudah Terlihat Bahwa Kita Mengambil Dari Mana Dan Akses Kapan Ini 19 Juli 2019 Ini Muncul Di Bagian Bawah Kita Melakukan Citasi Dari Website Ini Tertanggal Ini Dengan Kategori Ini Itu Citasinya Selanjutnya Adalah Menu Tips Yang Kesembilan Kesembilan Adalah Template Cara Masuk Ke Templatenya Adalah Saya Masuk Ke Halaman Baru Biasanya Saya Pakai Docs Google.com Disini Nah Docs.google.com Maka Akan Mengarah Kesini Nah Disinilah Template Template Yang Ada Templatenya Mau Template Apa Silahkan Boleh Dipilih Misalkan Saya Mau Bikin Proposal Ini Berarti Sesuai Dengan Template Proposal Jadi Akan Muncul Template Template Yang Ada Berkaitan Dengan Kegiatan Yang Diminta Maaf Yang Diinginkan Jadi Kalau Mau Bikin Proposal Ya Langsung Templatenya Sudah Bentuk Template Proposal Atau Bisa Juga Lewat File New Nah Dokumen Disininya Tidak Langsung Kedokumen Tapi From Template Juga Boleh Hasilnya Pun Akan Sama Nah Ini Sama Kalau Mau Pakai Untuk Banyak Template Yang Disediakan Banyak Sekali Template Template Yang Ada Silahkan Dipilih Sesuai Dengan Kebutuhan Kebutuhan Bapak Ibu Semuanya Yang Kesepuluh Yang Kesepuluh Adalah Autoreplace Untuk Autoreplace Kita Bisa Masuk Di Tools Di Bagian Sini Reference Di Bagian Preference Tinggal Diklik Saja Nah Disini Mau Menggantikan Apa Menjadi Apa Replace Jadi Apa Dan Sebagainya Disini Sudah Ada Tempat Untuk Replace Menjadi Apa Itu Untuk Yang Kesepuluh Kesebelas Nya Adalah Download Ini File Type Jadi Setelah Sudah Mengetikan Selesai Maka Bisa Kita Unduh Menggunakan Banyak File Misalkan File Disini Download Disini Bisa Menjadi Word Menjadi Audit Menjadi RTF Menjadi PDF Menjadi Macam Macam Sekali Bahkan Langsung Bisa Menjadi E-Publication Atau E-Publication Itu Juga Bisa Ini Yang Seringkali Dibutuhkan Untuk Jadi Ngetiknya Kita Di Word Langsung Jadi Sebuah E-Publication Juga Bisa Disini Ini Jadi Sebuah E-Publication Selanjutnya Untuk Yang Ke 12 Untuk Yang 12 Adalah Email Dokumen Jadi File Ini Begitu Kita Ngetik Langsung Bisa Menjadi Attachment Di Dokumen Jadi Kita Tidak Perlu Bersusah Masuk Ke Email Kita Ada Disini Tempatnya Ada Di File Nih Email As Attachment Maka Secara Otomatis Tulisan Kita Tadi Langsung Berubah Menjadi Attachment Silahkan Mau Menjadi PDF Dan Macem-macem Tipe File Lainya Disini Tinggal Kita Tuliskan Kepada Siapa Email Nya Message Apa Ini File Yang Di Belakang Ini Langsung Menjadi Attachment Atau Menjadi Lampir Selanjutnya Tips Yang Ketiga Belas Tips Yang Ketiga Belas Adalah Apps Script Apps Script Tempatnya Disini Script Editor Script Editor Adalah Jika Bapak Ibu Suka Dengan Script Google Script Google Bisa Yang Nomor Nomor 14 Adalah Spelling Grammar Check Spelling Grammar Check Ada Di Bagian Sini Tools Spelling Grammar Setelah Itu Spelling Grammar Check Klik Aja Maka Dia Akan Membenarkan Kata Kata Yang Salah Disini Ada Bahasa Ini Maka Dia Akan Benarkan Accept Accept Dan Tips Terakhir Adalah Menambahkan Video Bagaimana Cara Menambahkan Video Di Sebuah Text Dokumen Atau Di Google Docs Caranya Ada Harus Kita Linkkan Dulu Dengan Google Slide Ya Dengan Google Slide Seperti Ini Saya Masuk Ke Google Slide Nah Saya Masuk Ke Google Slide Dulu Blank 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 Misalkan Saya Membuat Disini Saya Insert Video Videonya Saya Dari URL Saja Dari Youtube Saja Misalkan Ini Videonya Select Setelah Itu Tinggal Saya Tulis Control Ini Saya Control C Saya Masukkan Kesini Kita Masuk Ke Google Docs Setelah Itu Kita Tinggal Insert Disini Bukan Image Tapi Drawing New Nah Disinilah Kita Tinggal Pastikan Pastikan Videonya Ini Setelah Itu Save and Close Sudah Maka Video Kita Sudah Berada Di Google Docs Ini Bukan Picture Tapi Ini Sebuah Video Jika Kita Klik Maka Akan Mengarah Sebuah Ini Sehingga Bisa Di Play Ini Dia Jadi Videonya Pun Videonya Pun Bisa Kita Apa Sisipkan Di Google Docs Demikian 15 Tip Akhirnya Tuntas Sudah Jika Ada Kesulitan Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Jika Memang Ada Hal Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Jika Memang Merasa Video Ini Menarik Silahkan Ketik Tombol Like Atau Klik Tombol Jumpol Ke Atas Jika Memang Dirasa Video Ini Bermanfaat Silahkan Share Ke Media Sosial Bapak Ibu Semuanya Jika Memang Butuh Updating Video Dari Saya Setiap Hari Terima Silahkan Pencet Tumpol Subscribe Dan Jangan Lupa Lonceng Tidak Sehingga Notifikasi Langsung Di Handphone Bapak Ibu Semuanya Kira Cukup Sekian Dari Saya Ini Salah Satu Video Saya Lumayan Terpanjang Jadi Cukup Saya Akhirnya Untuk Sesi Kali Ini 15 Tips Berkaitan Dengan Google Doc Semoga Bermanfaat Jika Ada Salah Salah Saya Mohon Dimaafkan Kurang Semana